Halo, saya Matahari Waktin India. Selamat datang di kelas Sistem Basis Data. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai normalisasi di bagian yang pertama atau di part yang pertama. Kita akan membahas mengenai apa itu normalisasi, mengapa kita membutuhkan normalisasi, model-model normalisasi, dan bagaimana proses dari normalisasi itu berlangsung. Mungkin nanti akan ada beberapa latihan juga untuk kita, supaya kita bisa tahu bagaimana model dari normalisasinya. Oke, mari kita lihat satu per satu. Oke, yang pertama, kita akan berbicara mengenai tabel database dan normalisasi. Yang pertama, ketika kita memiliki sebuah DBMS dalam hal ini, database management system, yang baik dan mahal, belum tentu menjadi jaminan kita bisa mendesain sebuah database yang baik dan tidak terlalu redundant. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena DBMS hanya berperan sebagai tools, model, dan desain dari database kita yang mengatur semuanya. Selanjutnya, entity relationship yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, belum tentu juga bisa menghasilkan struktur tabel yang baik pula. Karena beberapa konsep dari entity relationship itu perlu kita implementasikan. Nah, sebelum kita implementasikan, kita tentunya harus mengetahui beberapa konsep yang bisa membuat tabel itu menjadi lebih baik dan tidak ada data redundantnya. Nah, lalu kita bisa mengenali mana yang strukturnya buruk, dan juga kita bisa mengenali bagaimana cara menciptakan tabel yang baik. Caranya seperti apa? Kita akan melibatkan yang namanya normalisasi. Nah, apakah itu normalisasi? Mari kita lihat. Secara pengertian, normalisasi diartikan sebagai sebuah proses untuk mengevaluasi dan mengoreksi struktur tabel untuk meminimalkan redundansi data serta mencegah kemungkinan adanya anomali data. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa kata kuncinya adalah mengevaluasi dan mengoreksi struktur dari tabel. Gunanya apa? Untuk meminimalkan redundansi dan mencegah kemungkinan adanya anomali data. Bagaimana itu semua? Nanti coba kita lihat satu per satu. Nah, ketika kita lihat normalisasi itu sendiri bisa bekerja melalui beberapa tahap. Tahap-tahapan itu sering kita sebut sebagai normal form. Normal form atau dalam pertemuan kita. Atau biasa kita singkat dengan kata nf. Nah, nanti kita akan menggunakan nf, nf1, nf1, nf2, nf. Nah, nanti kita akan lihat bersama. Nah, bentuk yang pertama kita bisa lihat nol nf atau unnormalisasi form. Nah, biasa juga disebut sebagai satu dari nf sometimes. Nah, ini bentuk tabel database yang belum dinormalisasi. Lalu juga ada satu nf, normalisasi pertama. Lalu kita bisa lihat ada yang namanya dua nf. Normalisasi kedua. Tidak ada dependensi parsialnya. Lalu yang kita lihat selanjutnya ada tiga nf. Tidak ada transitif dependensinya. Lalu ada bcmf, voice code atau bentuk voice code normal form. Atau biasa disebut dengan tiga setengah normal form. Nah, ini merupakan strict version dari tiga bentuk normalisasi ketiga. Lalu ada bentuk keempat, empat normal form. Lalu ada bentuk kelima, normal form. Atau biasa disebut dengan bcmf, project join normal form. Yang terakhir, kita punya namanya bentuk normalisasi ke-6 atau 6 nf. Di sini sering disebut dengan dk atau nf, domain k dari normal form. Atau juga disebut sebagai highest normal form. Sampai sekarang, masih disebut sebagai highest normal form secara teori. Ini bentuk yang normal form yang ke-6. Nah, kita akan mempelajari yang mana? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dikatakan tahap tiga normal form secara umum sudah sangat memenuhi untuk kebutuhan bisnis. Namun, tahapan ini bisa dilanjutkan hingga bcmf atau empat normal form. Nanti kita akan lihat, belum tentu sebuah tahapan tertinggi menghasilkan tabel yang baik. Justru, malah akan ada operasi join yang terjadi. Apakah itu operasi join? Ya, mari nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini dikatakan desain yang berhasil harus mempertimbangkan performa pula. Tidak hanya tabel structure yang baik. Oleh karena itu, kadang kita perlu melakukan denormalisasi untuk mendapatkan performa yang baik. Denormalisasi bisa dikatakan merubah atau menciptakan normal form menjadi lebih rendah. Yang perlu diingat, semakin kita membutuhkan performa sitem, makin sering kita melakukan denormalisasi. Akhirnya, rekredundansi data akan semakin banyak. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kebutuhan normalisasi. Secara umum, normalisasi sering digunakan sebagai penamping dari IR modeling. Nah, normalisasi sendiri diterapkan setelah proses awal dari IR diagram selesai. Kemudian, kita bisa melanjutkan dengan normalisasi untuk menganalisis relationship yang ada antar atribut dan entitasnya. Selain itu, desainer juga kadang diminta untuk merunut struktur entitas berdasarkan flat file, spreadsheet, dan beberapa dokumen terstruktur lainnya. Nah, ini beberapa cara yang sering digunakan untuk mendukung dari normalisasi. Selanjutnya, normalisasi memberikan pendekatan secara bottom-up. Jadi, pendekatannya dari bawah sampai ke atas. Ini beberapa model dari kebutuhan normalisasi. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana prosesnya dari sebuah normalisasi, kita akan mencoba masuk ke contoh berikut ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini contoh untuk normalisasi yang akan kita gunakan. Nah, misalnya ada sebuah perusahaan konstruksi yang mengelola beberapa proyek bangunan. Setiap proyek itu memiliki nomor proyek, nama proyek, dan pegawai yang ditugaskan, dan seterusnya. Nah, ini ketentuannya. Lalu, setiap pegawai memiliki nomor pegawai, nama, dan klasifikasi pekerjaan. Misalnya, engineer atau teknisi komputer atau yang lainnya. Lalu, perusahaan menakih klien dengan piling per jam yang dihabiskan. Tagihan sangat bergantung dari jenis pekerjaan. Misal, satu jam pekerjaan teknisi komputer tentu saja harganya berbeda dengan satu jam pekerjaan dari engineer. Total tagihan didapat melalui atribut turunan sehingga tidak disimpan di tabel. Nah, ini contoh yang akan kita gunakan. Beberapa proses bisnisnya harus kita tentukan dulu. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat di dalam tabelnya. Nah, kalau kita tahu, misalnya kita punya project number 15, project namenya Evergreen. Beberapa employee number-nya dari 103 sampai 101, 105, 106, 112. Ini employee-nya. Ini tadi job class-nya. Kita punya electrical engineering, database designer, programmer, system analyst, change per hour-nya. Ini yang beli didagikan. Ini total per hour-nya. Ini untuk satu project. Nah, di sini kita ada beberapa project. Ini misalnya project 18, Ember Wave. Beberapa datanya sama. Ini dari employee number hingga total charge-nya. Project nomor 22. Project rolling type. Ini employee number-nya. Ini employee number-nya. Di sini job class-nya dan total charge-nya sampai project ke-25. Di sini kita bisa lihat semua detail-nya. Nah, ini kira-kira yang akan ditagikan ke client total-nya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya. Ketika kita lihat tanda bintang, ini adalah project leader-nya. Di sini ada Alice K. Janset, Eneka Remonas, Eneka Remoras. Lalu di sini tidak ada project leader-nya. Lalu di sini John K. News. Ini contoh dari project yang kita gunakan berdasarkan ketentuan dari slide sebelumnya. Nah, ini kesentuannya. Nah, ini model dari hasil data yang ditagikan ke client-nya. Sementara itu, di sini ada beberapa keterangan tambahan dari contoh yang tadi. Misalnya, menurut aturan perusahaan, seorang pegawai bisa ditugaskan untuk lebih dari satu project. Nah, ingat, satu pegawai bisa lebih dari satu project. Lalu, setiap project hanya berisi satu kemunculan dari tiap pegawai. Seorang pegawai ditugaskan untuk satu project, satu project berisi satu kemunculan dari tiap pegawai. Untuk keterangan selanjutnya, dengan mengetahui nama project dan nomor pegawai, bisa didapat klasifikasi pekerjaan dan tagihan per jamnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa melihatnya dalam representasinya dalam bentuk tabular atau tabel dari report yang tadi. Misalnya, project number 15, project name, employee number, change hour. Lalu, ember wave. Sama. Rolling tight. Nah, kita lihat ini dalam bentuk tabularnya. Hampir sama seperti yang tadi. Nah, kita bisa lihat change hour-nya, hours-nya. Oke. Nah, kira-kira ketika kita melihat bentuk seperti ini, adakah masalah yang timbul. Nah, di sini kita akan coba memetakan beberapa permasalahan yang muncul. Nah, di sini beberapa struktur di atas tidak sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita bahas di matur kita sebelumnya. Beberapa strukturnya juga kurang dapat mengelola data dengan baik. Misalnya, nomor project diharapkan menjadi primary key, namun terdapat null. Entry table berpotensi memunculkan inkonsistensi. Contohnya, job class bisa diisi elect engineer, atau elect eng, atau leng, atau bahkan ee. Lalu terjadi yang namanya update anomaly. Memodifikasi job class. Misal, untuk pegawai 115 butuh beberapa kali kerja. Ada juga, terjadi juga insertion anomaly. Untuk menambahkan pegawai baru, mungkin kita perlu membuat project baru. Nah, lalu ada deletion anomaly yang mungkin terjadi. Jika pegawai resign, bisa ada kemungkinan kehilangan informasi project. Nah, sekarang kita coba lihat project-nya. Nah, adakah yang data yang sama untuk employee number? 102, 104, 105. Nah, ini 105, 105. Nah, ini beberapa data yang kita coba. Seperti emberwave, ini seperti ini. Anies dan project emberwave. Ada anyjones, disini juga ada anyjones. Nah, lalu ada inkonsistensi di job class, misalnya. Dia membuat elect engineer. Adakah yang lain? Oke, ini masih agak enak job class-nya. Nah, paling cuma di employee number-nya. Nanti kita lihat rule-nya. Oke, kita ini mancang tadi. Nah, ini contoh-contoh permasalahan yang akan timbul dari kasus yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari bagaimana proses normalisasinya. Nah, tujuan dari normalisasi adalah untuk memastikan tiap tabel memenuhi konsep dari bentuk relasi yang baik. Yaitu tiap tabel merepresentasikan subjek tonggal. Di sini contohnya bisa core student employee. Yang kedua, tidak ada item data yang disimpan di beberapa tabel secara tidak perlu. Lalu yang ketiga, seluruh atribut non-kunci hanya bergantung pada primary key. Yang keempat, tiap tabel tidak memiliki masalah untuk operasi insert, update, dan delete. Hal ini penting. Karena apa? Untuk memastikan konsistensi datanya. Nah, ini beberapa proses normalisasi yang akan kita gunakan. Tujuannya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, nah seperti ini. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan ini, proses normalisasi dilakukan melalui tahapan dari 3 hingga 5 tingkat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsional dependencies. Nah, proses normalisasi membutuhkan pemahaman kita mengenai fungsional dependency yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, secara umum, fungsional dependency diartikan sebagai atribut B bergantung secara fungsional terhadap atribut A jika tiap nilai atribut A menentukan hanya satu nilai dari atribut B. Saya ulang, atribut B bergantung secara fungsional terhadap atribut A jika tiap nilai atribut A menentukan hanya satu nilai dari atribut B. Itulah yang didefinisikan sebagai fungsional dependence. Sementara, fully fungsional dependence memiliki definisi jika atribut B bergantung secara fungsional pada kunci komposit A tapi tidak pada tiap-tiap subset dari komposit K tersebut, maka atribut B adalah bergantung secara penuh secara fungsional terhadap A. Nah, ini pengertian dari fully fungsional dependence. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada partial dan transitive dependencies. Partial dependencies muncul jika terdapat fungsional dependence di mana penentu atau determinannya hanya bagian dari primary key. Contohnya, jika AB, CD, dan B dengan C, maka fungsional dependensinya BC merupakan partial dependencies. Sementara itu, ada yang namanya transitive dependencies. Muncul saat ada fungsional dependencies seperti X, Y, lalu Y, Z, sementara X merupakan primary key. Dalam kasus ini, dependency X, Z adalah transitive karena X menentukan nilai Z melalui Y. Transitive dependency akan muncul hanya ketika fungsional dependencies muncul di antara atribut non-primary. Ini beberapa pengertian mengenai dependencies yang akan kita gunakan dalam normalisasi. Selanjutnya, kita akan melakukan konversi ke bentuk normal yang pertama atau first normal form. Nah, tahapan ini dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, kita harus bisa memastikan data yang dikelompokkan dalam grup tertentu diubah menjadi tunggal dengan kata lain, mengisi bagian-bagian null dengan data yang sesuai. Lalu, yang kedua, kita harus mengidentifikasi primary key-nya. Contoh kasus ini, misalnya kita menggunakan primary key, project number, dan employee number. Lalu ada identifikasi seluruh dependensinya. Nah, misalnya di sini, project number, employee number, lalu ada project name, employee name, job class, change, charge hour, hours-nya, lalu project number dengan project name, employee number, employee name, job class, charge hour, job class, dan charge hour. Nah, mungkin kita bisa, dependensinya kita bisa lihat di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dependensi diagram. Nah, jika kita perhatikan dependensi diagram dari kasus yang tadi, antara yang bagian parsial dependensi, kita bisa lihat antara project number, project name, nah, ada employee number, employee name, job class, charge hour, lalu di sini juga ada bagian dari project name, employee name, job class, charge hour, hour. Lalu ada transitif dependensinya, kita bisa lihat, job class dengan change hour. Nah, ini normal form-nya, kalau kita tahu, ini nama kolomnya ya, project number, employee number, project name, employee name, employee name, job class, change hour, dan hour-nya. Partial dependensinya, project number dengan project name, employee number dengan employee name, job class, charge hour, lalu transitif dependensinya, job class dengan charge hour-nya. Ini untuk dependensi diagram-nya. Selanjutnya, kita akan mencoba mengkonversi ke bentuk normal pertama, dependensi diagram. Nah, perhatikan dependensi diagram yang tadi, nah, dari sini kita bisa tahu bahwa primary key dicetak tebal di garis bawah atau diberi warna berbeda. Nah, jika kita perhatikan contoh yang tadi, nah, primary key, ini primary key-nya, project number, employee number. Nah, lalu kita masuk selanjutnya, kita punya panah di atas atribut menunjukkan adanya dependensi utama. Di sini, kita lihat. Nah, panah di atas atribut menunjukkan dependensi utama. Nah, lalu, panah di atas atribut menunjukkan dependensi utama. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini panahnya dependensi utamanya. Lalu, di sini, panah di bawah atribut menunjukkan dependensi tambahan. Yang tadi, kita punya dependensi tambahannya ini. Nah, di sini ada keterangannya, partial sama transitifnya. Nah, ini beberapa partial dependensinya yang tadi. Yang perlu diingat bahwa dependensi yang hanya berdasarkan sebagian. Yang perlu diingat, dependensi yang hanya berdasarkan sebagian dari primary key composite adalah partial dependensi. Lalu, ada pada transitif dependensi, keduanya bukan bagian dari kuncinya. Ini konversi dari normal form 1 ke dependensi diagram. Nah, dari sini kita akan mencoba mengkonversinya ke dalam bentuk normal yang kedua, dua normal form. Nah, ini model konversinya dari yang pertama ke yang kedua, berdasarkan dependensi yang sudah kita dapatkan. Nah, konversi kedua normal form bisa dilakukan setelah bentuk normal yang pertama didapat primary key composite-nya. Nah, jika normal form pertama sudah didapat PK tunggal, primary key tunggal, secara otomatis sudah di dalam tahap dua normal form. Nah, step by step-nya, buat tabel baru untuk mengeliminasi partial dependensis. Ingat, partial dependensi yang tadi dieliminasi dengan membuat tabel baru. Misalnya, kita di tabel baru ini memiliki primary key project number, employee number, dan tetap mempertahankan primary key composite project number, employee number. Tabel baru ini mungkin kita kasih nama project dan employee. Tabel baru ini kita kasih nama project, employee, dan assignment-nya. Jadi, kita lihat tabelnya seperti apa. Ini beberapa atribut yang mengisi dari tabel baru tersebut. Misalnya, project, ini project number, project name, primary key-nya project number, employee, employee number, employee name, job, class, charge hour, employee number sebagai primary key. Lalu, dia akan berrelasi dengan assignment, project number dan employee number, lalu, assign hour-nya. Ini atribut-atribut yang akan kita gunakan di tabel barunya. Nah, misalnya, secara diagram kita bisa lihat seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tabel project, project number dan project name. Lalu, tabel employee, employee number, employee name, job class, charge hour. Ini sebagai primary key, ini sebagai primary key. Tabel assignment-nya, project number, employee number, assign hour. Nah, dia akan nge-refer ke sini. Nah, di sini masih ada transitif dependensinya. Nah, untuk transitif dependensinya antara job class dan charge hour. Nanti, ini untuk tabel assignment-nya yang tadi. Nah, ini kita kira seperti ini nanti bentuk dari second normal form-nya. Kita punya tiga tabel. Yang tadinya kita gunakan satu tabel seperti ini. Nah, kita dapat partial dependensinya yang dapat normal satu. Lalu, kita jadikan dia sebagai tiga tabel seperti ini. Ya, tabel project, employee, dan assignment. Nah, selanjutnya, step selanjutnya. Nah, ada transitif dependensinya yang berisiko memunculkan anomali. Misalnya, jika ingin mengubah tarif per jam dari satu jenis pekerjaan yang dimiliki beberapa pegawai, perubahan itu harus dilakukan untuk setiap pegawai. Lalu, jika ada yang kelupaan, maka memunculkan inkonsistensi untuk pegawai yang berbeda yang melakukan pekerjaan yang sama. Mereka akan mendapatkan tarif yang berbeda. Ini problem yang muncul di bentuk normal form yang kedua. Masih ada transitif dependensinya. Oke, kalau kita lihat. Nah, ini kan. Jepang-jepang sama charge-hour-nya masih ada problem di sini. Kita akan berarti ketika kita sudah menemukan problem di sini ada transitif dependensi, mari kita akan masuk ke step berikutnya. Oke. Nah, step berikutnya kita akan masuk ke yang namanya konversi bentuk normalisasi ketiga atau third normal form, third normal form. Nah, konversi bentuk normalisasi yang ketiga memastikan tidak adanya transitif dependensi dengan cara kita perlu membuat tabel baru dari determinan sebagai primary key terhadap tabel baru. Determinan sendiri diartikan sebagai atribut yang nilainya menentukan nilai lain pada baris yang sama. Pada saat pengkonversian, determinan ini diletakkan di tabel aslinya sebagai foreign key. Dalam kasus ini, determinan dari transitif dependensi adalah job class-nya. Nah, lalu kita bisa membuat tabel baru untuk melengkapi atribut-atributnya. Misalnya, job class, charge hour, employee number, employee name, job class-nya. Nah, ini sebagai primary key-nya. Nah, kita lihat bentuk tabel yang kita gunakan. Nah, ini tadi kita kan punya, ini yang pertama project, project number. Nah, ini employee number, employee name, job class. Job class-nya sendiri itu punya change hour. Jadi, project number, lalu di sini ada tabel assignment-nya. Kita tambahkan lagi assign hour. Nah, di sini jadi kita, yang tadinya kita lihat bentuk yang ketiga, yang kedua, sorry, yang kedua kita punya seperti ini. Karena di sini kita masih punya transitif dependensi yang memungkinkan adanya kesulitan nanti mengubah data, maka kita akan masukkan ke dalam bentuk normal yang ketiga. Kita tambahkan satu tabel. Nah, bentuk normal yang ketiga ini kita tambahkan satu tabel. Di sini kita kasih tabel job class, jadi charge hour. Sementara di tabel employee-nya, job class dan job class-nya masih change hour-nya kita hilangkan. Nah, ini bentuk tabel assignment-nya. Nah, kira-kira kita bisa punya model seperti ini. Model tabel seperti ini untuk bentuk konversi ke normalisasi yang ketiga atau 3NF. Nah, di sini konversi 3NF-nya. Beberapa keterangannya. Setelah konversi ke tahap 3NF selesai, maka kesimpulannya DB kita akan berisi 4 tabel. Nah, misalnya kita punya project number, project dengan project number, project name, employee, employee, employee number, employee name, job class, lalu job, job class change hour, assignment, project number, employee number, assign hour-nya. Nah, ini bentuk konversi ke tahap 3NF yang selesai. Jadi, database kita akan nanti akan berisi 4 tabel seperti ini. Dari sini kita bisa masuk ke... Dari sini bisa dikatakan bentuk normalisasi sudah selesai. Nah, oke. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman gunakan forum diskusi atau bisa tulis di kolom komentar atau ketika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan ketika live session di kelas dimulai. Nah, teman-teman sirapkan beberapa pertanyaan. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Selanjutnya, nah ini untuk latihan. Mungkin kita bisa melakukan bentuk normalisasi dari tabel berikut ini. Nah, di sini ada order ID, order date, customer ID, customer name, customer address, product ID, product description, product finish, unit price, order quality. Kita kira datanya berisi seperti ini. Nanti teman-teman diharapkan bisa membuat model normalisasinya jadi... mungkin dari 0, 1, 2, 3 bentuk normalisasi form. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!